Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Suga92 Salam sehat sejahtera bagi kawan-kawan pemirsa semuanya Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang sudah subscribe di channel saya Semoga teman-teman semua yang telah menonton video saya diberikan kesehatan Sehat selalu, murah rezeki, dan kebahagiaan yang berlebih Amin, amin, ya robbal, amin Oke, ini berlanjut dari video saya yang kemarin ya teman-teman Saya akan membahas alasan kenapa Indonesia menaikkan tarik paket internet yang sudah beredar selama ini Ada Indosata Limited, ada Mini, ada New Freedom Kenapa? Kenapa ini bisa menaik? Melambung tinggi Setelah saya baca-baca ya teman-teman Alasannya Ini saya masuk di linknya Mlibutanam.com Bahwa dijelaskan ada Keluaran dari paket terbaru Indosat Jadi Indosat itu mengeluarkan paket internet terbarunya Namanya paket Freedom Internet Beda dengan New Freedom Internet ya teman-teman Ini Freedom Internet Terus apa menarik dari paket Freedom Internet tersebut Untuk fakta yang pertama Disini sudah dijelaskan dari Segi paketnya itu lebih simpel Nomor satu itu lebih simpel Karena apa? Ini kuotanya 100% kuota utama Jadi tidak dibagi untuk kuota lokal Dan kuota malam Teman-teman jika pepergian di luar kota itu Tidak khawatir dari dengan Terbatasin kuota lokal Biasanya mubazir ya teman-teman Untuk kuota lokal dan kuota malamnya Ini Diberikan 100% kuota utama Untuk paket Freedom Internetnya ya Lalu untuk yang kedua Harga paketnya juga terjangkau teman-teman Disini dipantok Mulai dari 15.000 itu Dapat 2GB Masa aktifnya 15 hari Kalau yang termulang untuk 30 harinya Ada 25.000 Memiliki kuota 3GB Full ya teman-teman Ini 24 jam Dan yang paling mahal Disini jelaskan ada 25GB Untuk 30 hari Harganya 100.000 rupiah Mantap Full ya teman-teman ini Oke next Disini Indonesia sudah menyediakan Pulsa Safe Ya Jadi Pulsa Safe itu artinya Jika teman-teman memiliki paket Freedom Internet itu Kata kalah teman-teman Daftar 2GB ya 15 hari Lalu sebelum 15 hari Kuota utama teman-teman sudah habis Itu Indonesia Memberikan kuota tambahan Oh bukan kuota tambahan nih Ini ya Memberikan kecapatan tambahan 64 MBK PPS Untuk akses internet Jadi masih bisa dibuat chatting Dan tidak mengurangi Jika teman-teman memiliki pulsa Biasanya kan menyedot pulsa ya teman-teman Kalau paket internet teman-teman sudah habis Oke untuk fakta selanjutnya Disini dijelaskan bahwa Cara mendaktarnya juga lebih mudah Teman-teman bisa akses di Melalui Bintang 123 pagar Lalu ada Sudah ada keterangan disitu Paket yang terbaru sudah ada ya Dan untuk fakta yang nomor 5 Disini dijelaskan Bila teman-teman ingin membeli paket tambahan Seperti paket telepon Itu juga bisa teman-teman Jadi paket internetnya tidak hilang Artinya bisa digabung Tak kalah teman-teman memiliki paket telepon 30 hari Seharga Rp25.000 itu ya Itu juga bisa digabung dengan paket internet Freedom internet ini ya Baik teman-teman Jadi Indosat ternyata mengeluarkan paket terbarunya Yaitu freedom internet Itulah jadi alasan Kenapa Indosat Menaikan paket-paket Seperti unlimited Dan lain-lainnya Mungkin Ini banyak saingan untuk Seperti telekomsel Lalu eksis Itu kan mengeluarkan paket data yang Ada 7 hari 15 hari itu juga murah-murah ya teman-teman Tapi speknya memang juga Indosat belum sempurna Mungkin dengan harga yang segini Bisa menumprak Dari penjualan Indosat tersebut Oke terima kasih Untuk video saya kali ini Saya akhiri Sekian dulu ya teman-teman Barangkali ada kurangnya Dan lebihnya Untuk video saya ini Saya mohon maaf Saya pamit untuk dulu dahulu Sampai ketemu di video saya Saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!